Ini adalah dua fan dari side yaitu seri Wondersnale 120 yang berwarna black matte dan Gansiflex 120 PWM white version yang berwarna fully white. Wondersnale 120 mempunyai fitur shield position FDB atau minim gesekan sehingga sangat senyap ketika digunakan dan juga durability-nya hingga 120 ribu jam. Fitur-fitur ini juga terdapat di keseluruhan seri fan side yang lain. Wondersnale 120 ini adalah salah satu seri kencangnya dari fan side yang mempunyai putaran fan di 300-2400 RPM. Di boxnya ini tertulis beberapa aksesoris yang diiklutkan dalam paket penjualan yang tampaknya sangat komplit untuk sebuah fun case. Mari kita lihat apa saja yang didapatkan di paket penjualannya ini. Pertama kita dapatkan kabel extension 4 pin PWM male to female yang sudah tersliving berwarna hitam. Dengan kabel yang sudah tersliving seperti ini, tentunya ketahanan kabel ini akan semakin baik dan bisa bertahan lama. Dengan panjang kabel yaitu 200mm. Kabel ini adalah kabel extension yang bisa menghubungkan hub PWM dari manterpot ke fan atau ke sebuah PSU dengan 4 pin power. Untuk kualitas kabelnya benar-benar tebal dan terkesan premium untuk sebuah kabel extension. Selanjutnya ada 4 screw rubber yang juga dengan sentuhan warna hitam. Kualitas rubbernya menurut saya lumayan baik dengan tekstur yang tidak keras tapi tidak lembek. Menurut saya screw rubber dengan tekstur seperti ini akan bertahan lama, juga perdamanya pastinya bakalan bagus saat terpasang di sebuah case. Next ada 4 buah screw fan berwarna hitam yang juga disertakan di paket penjualannya ini. Hal ini adalah hal biasa yang sering kita temui di paket penjualan fan case kepenyakan. Dan ini adalah fan set Wondersnail 120-nya. Set Wondersnail 120 ini mempunyai 9 shape fan blade dengan lekukan-lekukan yang tajam. Tentunya hal ini adalah pengembangan baru yang tujuannya untuk meredam kebisingan di kecepatan tinggi saat fan ini berputar dan juga dengan tujuan meningkatkan kualitas airflow yang baik di dalam sebuah case. Set Wondersnail 120 mempunyai tingkat airflow di 7,68-77,23 cvm. Di nilai segini pastinya hempusan anginnya cukup kencang dan kemungkinan juga bakalan bagus semisal fan ini dipasang di I.O radiator CPU atau Headsink CPU Cooler. Dimensi keseluruhannya yaitu di 120x120mm dengan ketebalan 26mm. Untuk tingkat noise dari fan ini di 4-29,3 dBA. Selain menggunakan fleet dynamic bearing yang bakal meredam kebisingan dengan baik, di tiap sisi frame dari set Wondersnail 120 ini juga terdapat 4 rubber pad dengan aksen berwarna hitam. Dan lagi-lagi yang saya temui yaitu kualitas rubbernya ini juga dengan kualitas yang baik. Untuk pemasangan rubber padnya ini juga dipasang tanpa double tape. Tetapi pemasangannya dengan mengaitkan pada 3 pengait berbentuk gulat seperti ini dan berbentuk strip seperti ini. Hal ini akan membuat rubber padnya ini terpasang dengan pas dan kencang. Material plastik yang digunakan di side Wondersnail 120 ini benar-benar solid dan tidak tampak sekali keringkehannya. Hal ini terbukti saat saya coba flip framenya ke samping kanan dan kiri seperti ini. Dengan sedikit tenaga, tampak sekali framenya ini benar-benar kokoh dan benar-benar solid. Dengan menggunakan material yang berkualitas dan tingkat noise yang rendah pada RPM tinggi, tentunya fan set Wondersnail 120 ini bisa membantu meningkatkan airflow yang bagus di dalam case, yang tentunya berpengaruh ke peningkatan performa PC saat digunakan. Untuk fan set Gansiflex 120 PWM wide version ini juga sama-sama menggunakan FDB atau Fluid Dynamic Bearing yang mempunyai durability 120.000 jam, tetapi untuk putaran fan-nya lebih rendah yaitu maksimal di 1800 RPM, dan tingkat noise juga lebih tinggi dari set Wondersnail 120 yang tadi, yaitu di 35,80 dpe saat putaran maksimal. Di box bagian belakangnya terdapat penjelasan spesifikasi lengkap mengenai fan Gansiflex 120 PWM ini, yang menggunakan bahasa Jepang dan beberapa bahasa internasional yang lain. Di paket penjualannya disertakan 4 buah skru berwarna hitam dan kabel ekstensi berwarna putih, yang sama dengan warna Vanya, dengan panjang kabelnya 200mm juga. Dan pastinya kabel ini juga sudah tersliving, warna slivingnya menyesuaikan warna putih sesuai versi Vanya. Detail warna putih lain juga dihadirkan sampai ke kabel power input dari fan Gansiflex 120 ini, dan juga di keempat rubber pad-nya. Tentunya dengan detailing warna seperti ini, fan ini bisa pas dipasang di PC dengan tema setup putih clean, yang akhir-akhir ini banyak diminati. Fan Gansiflex 120 PWM wide version ini menggunakan 11 sirip, tapi bentuknya berbeda dari Wondersnail 120 yang tadi. Sirip-siripnya lebih tegak dibanding Wondersnail 120, karena seri Gansiflex 120 untuk tingkat noise-nya juga lebih tinggi dibanding Wondersnail 120. Untuk build quality, fan Gansiflex 120 PWM ini masih sama-sama menggunakan material plastik yang tebal dan solid. Saat saya coba flip seperti ini juga terlihat kokoh sama seperti Wondersnail 120 Black version yang tadi. Dengan build quality dan performa yang baik untuk sebuah fun case, kedua fan dari set ini menurut saya bisa jadi pilihan fun case di PC kita. Untuk harga dari fan side Wondersnail 120 Black version di Rp 219.000, dan side Gansiflex 120 PWM wide version di Rp 169.000. Kalian bisa beli fan dari side ini dan produk-produk side di camera outpost yang ada di Tokopedia, dan untuk link-nya saya sertakan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.